Habib Ali Al-Jufri Habib Umar bin Hafiz, dan ketika aku menatapnya setelah aku diberitahu siapa dia, timbul perasaan tidak suka yang luar biasa. Bahkan aku tidak berkenan berbicara dengan orang tersebut. Walaupun hanya sekadar berdakwah sekalipun, aku tahu sikapku ini adalah keliru dan salah. Karena memanggil orang ke jalan Allah lebih diutamakan, tidak peduli siapa mereka atau apa yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Dan tiba-tiba saja orang zalim itu menghampiriku, dan berkata, Wahai Habib Ali aku ingin bertobat, apa yang harus aku lakukan. Aku pun berusaha untuk menguasai diriku agar bisa menjawab permintaan orang tersebut dengan baik. Dan aku berusaha untuk tersenyum supaya dia tidak pergi menjauh dari kebenaran yang dia inginkan. Segera setelah keluar dari majelis, aku tetap merasa amat terganggu dan masih tidak nyaman. Maka aku segera menelpon guruku Habib Umar bin Hafiz serta menceritakan dengan siapa aku telah bertemu. Dan guru mulia hanya bertanya, apa maunya? Aku katakan keinginan orang tersebut untuk bertobat dan meminta maaf. Tapi aku tak mampu untuk menuntunnya dengan baik, karena hatiku sangat tidak menyukai dengan apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Guru mulia Habib Umar bin Hafiz kemudian berkata, Ali, penuhilah hak Allah atasmu, yaitu menuntun orang tersebut kepada Allah. Tunjukkan kasih sayang dan perhatian atasnya dari dasar hatimu yang paling dalam. Dan untuk perasaanmu yang tidak suka berkumpul bersamanya atau ketidaknyamananmu itu, maka alihkan kepada kebencian terhadap perbuatannya, bukan kepada individu atau orangnya. Karena Rasulullah SAW tetap menerima keislaman Wahsi, yaitu orang suruhan Hindun yang telah membunuh paman Nabi tercinta, yaitu Sayyidina Hamzah. Tetapi Nabi SAW tetap memaafkan dan mengampuni Wahsi. Meski beliau mengalami kesulitan menatap wajah Wahsi dan berkata jangan biarkan aku melihatnya lagi, bukan karena benci pada Wahsi, tetapi karena akan membuat kesedihan beliau teringat lagi keadaan paman beliau, kata-kata Habib Umar ini sungguh tidak ternilai dan sangat amat berharga bagiku. Karena beliau sedang berbicara tentang manusia yang pernah melakukan kejahatan terbesar dalam hidup beliau sendiri, tapi beliau masih menerima dan membantunya untuk bertobat, sungguh ahlak yang sangat mulia, walohu alambisowab. Terima kasih telah menonton!